Selamat siang Ibu, dengan siapa di mana Bu? Di Kendari Oh, di Kendari Dengan Ibu siapa Bu? Dari Hajah Nur Sina dari Kendari Bu Hajah Nur Sina dari Kendari, oke baik Silahkan Bu, apa yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini Bu, saya mau tanyakan Saya kan sudah umur 67 tahun Saya pernah jatuh Terutama kepala saya yang pinggang Tetapi memang dulu sering saya pusing Tapi sekarang, hantar tiap hari saya pusing Bu Saya sudah MRI juga Apa itu situs yang kepala Memang katanya ada kayak Tapi saya suka pusing tiap hari dok Terus juga biasa saya meriang Tapi tidak panas Ya, Ibu pusingnya itu Ibu pusingnya itu Pusing berputar enggak Bu? Kayak pusing tujuh keliling Bu? Atau pusingnya sakit kepala? Ibu, pusingnya seperti apa? Cuma pusing-pusing sakit kepala Biasa saya berkunang-kunang Cuma pusing itu dok Oke, jadi bukan pusing Ibu bangun tidur langsung kayak pusing tujuh keliling gitu bukan? Asal pagi itu Biasa saya sangat sedikit Gue langsung pusing Kayaknya perasaan sudah Oke Ibu sekarang ini lagi minum obat-obatan enggak? Karena penyakit tertentu gitu? Cuma biasa itu Kalau saya lagi meriang ke pusing panas Biasa minum Biasa operasi tamol Alhamdulillah langsung Apakah bisa minum obat dari apotek Terus gue minum juga herbal Atau bagaimana Apakah bisa atau tidak dok Ya, jadi pertama begini Ibu Kan kalau ini masalah pusing ini Memang mesti diketahui dulu Apa penyebab pusing ibu ini Tensi tekanan darah Ibu diperiksa normal ya Tekanan darah ibu? Ya, sebenarnya normal Baru-baru ini Yang biasa kan ada tensi juga saya Biasa satu tensi sendiri Biasa 130 lebih Oke Berarti tekanan darah ibu normal ya Ibu ada enggak misalnya Hal-hal yang lain Misalnya ada ambien Misalnya begitu Jadi sehingga Suka ada perdarahan Misalnya karena itu juga Kalau Hb ibu rendah Bisa juga pusing-pusing Seperti itu Ada enggak ibu-ibu keluhan begitu? Hb ibu baru-baru ini Saya Terusnya di Prodia Apa namanya Fungsi ginjal normal Fungsi liver normal Jadi ginjal normal ya Liver juga normal Hb ibu berapa ingat enggak Hemoglobinnya bu? Jemaah itu saja Yang dari Soal memang agak tinggi Oh kalau Hb ibu Kalau hemoglobin ya bu ya Kalau hemoglobinnya berapa? Misalnya kan kalau ibu nih Kalau wanita bisa normal itu Di atas 12,5 Misalnya ibu Ada berapa? 13, 14 kah? Atau malah 10 atau 11 gitu? Ya saya tidak tahu Nah itu dia jadi Nah jadi satu hal begitu bu Bawa pusing ke leeng itu Ya tadi bisa karena tensi Ya kan? Bisa juga karena tadi Apabila ibu memang misalnya Hb-nya rendah ya kan? Jadi kita bisa lihat tadi itu Atau misalnya juga Ibu kurang minum Dehidrasi Kan ibu bilang tadi Bangun tidur Melayang-melayang gitu ya Nah kemudian juga Mungkin kalau ibu Memang masih baca Misalnya bisa saja Kaca mata ibu udah gak cocok Itu juga bisa bikin pusing Kemudian juga Dari gigi juga Misalnya ibu ada gigi Yang bolong kah Atau infeksi Bolak-balik Itu juga bisa bikin pusing gitu loh Jadi Apalagi ibu bilang Tadi MRI-nya normal ya bu ya? Di otaknya normal Dipiksa ya? Ya jadi berarti Tidak ada masalah di otak Tinggal begitu Nah kemudian juga Faktor stres juga bisa Ibu karena stres Kecapean Kurang tidur Juga bisa bikin pusing Jadi pusing itu Ya Memang Saya bisa dulu Memang saya Memang saya Setengah tiga itu malam Saya sudah bangun Karena bangun Solat malam Sama itu Ya Ya bu Jadi ibu Nanti yang penting Buat ibu diperhatikan Tolong kalau ibu Memang tetap Mau bangun malam Untuk sholat malam Yang penting Total tidur ibu itu Selama 24 jam Minimal 6 jam deh Soalnya Apalagi orang tua Cenderung mesti Lebih banyak lagi Karena kalau ibu Kurang tidur Itu juga bisa berpengaruh Ke pusing tadi gitu loh Jelas sih ibu ya? Iya Tapi Apakah betul ini Salur suka pusing Dan bisa makan pisang? Kenapa? Boleh makan pisang Boleh makan pisang Boleh Mesti saya sampaikan juga nih Kepada masyarakat Pisang itu paling aman Karena pisang itu yang pertama kali Bisa diberikan pada bayi Setelah lewat 6 bulannya itu ya Asyik eksklusif 6 bulan itu udah bisa Pisang itu masuk aman Bu Betul Jadi Bisa makan pisang Bisa? Bisa Oke Baik ibu Terima kasih Terima kasih banyak Luar biasa semangatnya ya Dari kendari Oke TEMA Terima kasih Terima kasih.